Pak, ini kan juga kalau misalnya survei ini Bapak masih masuk dalam urutan pertama, seperti itu. Nah ini seberapa besar kemudian Bapak menjaga hasil survei ini untuk benar-benar menjadi hasil pilkada nantinya? Pasti akan seperti becana berhubungan, karena cuma dua ya. Jadi kalau sini turun, sini akan naik. Dan ketika calon sudah ada dua, ditentukan pasti akan terjadi perubahan. Ya sekarang tugas saya pertanyaan yang bagus tadi, menjaga. Bagaimana cara menjaganya? Menyapah, membuat senang, membuat bahagia itu, dan kita komunikasi. Ya satu dua orang pasti marah. Hari ini ada longsor, banjir di Brebes, di Perubalinga, di Banjar Negara, Demak. Mereka, kapan Pak Kanjar turun? Karena saya cuti nggak enak. Tapi saya laporkan terus kepada pemerintah agar ada pertolongan. Nah menolong seperti ini adalah merawat konstituen. Pak Kanjar kapan ke sini? Aduh kalau nanti saya ke situ, dikira kampanye, kasih bantuan, dikira mani politik. Sistem aja yang bekerja. Dan Alhamdulillah penanggulangan bencana di Jawa Tengah ini berjalan dengan baik. Kita rangking satu terus ke Indonesia, maka responnya udah cepat. Tugas saya adalah mendorong saja. Nah cara seperti ini bagian dari merawat konstituen, agar suara itu juga terjaga. Mereka membutuhkan kok. Kampanye tidak kampanye, mereka membutuhkan. Nah ketika mereka kita bantu terus-menerus, mereka bertanya, kita jawab, mereka ada persoalan, solusinya kita selesaikan. Maka selesailah sudah. Sehingga merawat konstituen, merawat suara itu bisa dilakukan dengan keseharian persoalan mereka. Itu nggak sulit sebenarnya. Tinggal kita mau tulus nggak dari sini? Kalau nggak, itu disiksa. Tapi kalau iya, puas. Tapi kan kalau menyapa itu juga dilakukan oleh pasangan calon lain. Bahkan nggak cuma di Jawa Tengah, tapi di beberapa daerah. Nah tapi kan mungkin ini Bapak merasa diuntungkan juga nggak? Karena Bapak sebelumnya gubernur Jawa Tengah, petahana lah, calon petahana. Dan kemudian akhirnya orang-orang mengadu masalah itu ke Bapak. Masih pun sekarang saat ini cuti. Keuntungan petahana adalah dikenal lebih dulu. Keuntungan petahana adalah dia punya program yang bisa ditunjukkan. Tapi kekurangan petahana adalah nanti dia akan menjadi sasaran tinju. Sehingga biasanya kandidat atau lawan atau challenger itu akan mencari kelemahan. Dan itu saya kira kebiasaan yang umum sunatuloh saja. Maka biarkan saja seperti itu. Karena biasanya seperti itu. Nah kita tentu mendorong hal-hal yang lebih inovatif, yang lebih baik. Kira-kira rakyat puas apa nggak ya? Nanti kalau nggak, evidence-based bisa kita tunjukkan. Nih saya punya, saya pernah kerjakan ini, mau nggak? Nggak. Itu yang menjadi materi yang diberikan kepada masyarakat untuk mereka bisa menilai. Untuk kemudian memilih. Jadi keuntungan petahana adalah mereka memang lebih dulu dikenal. Sasaran tinju itu tadi maksudnya itu kampanye hitam atau gimana Pak? Ada dua. Kampanye hitam dan kampanye negatif. Kalau kampanye hitam ini yang bahaya. Tapi kalau kampanye negatif nggak apa-apa. Karena negatif itu umpama mengatakan Pak Ganjar gagal di sini, gagal di situ. Sampaikan aja. Nanti kita akan berdebat. Karena debat nanti ya. Kita kasih datanya sebelumnya seperti apa, progresnya seperti apa. Kecuali itu decline. Kalau itu menurun bolehlah kita berhasil. Tapi kalau kemudian itu menjadi positif, tentu publik akan mendapatkan materi. Oh iya, iya. Menjadi realistis mereka kita berikan. Tapi kalau kampanye hitam itu fitma, itu sara, itu tidak benar. Itu yang langsung kita hajar gitu. Karena dongkol, orang gondok, dendam nanti. Padahal kalau sudah selesai kan mesti semua dukung. Kalau nggak terjadi cek-cok terus kan nggak selesai. Maka ayo kita buat kampanye yang menyenangkan yuk. Yang segar, yang ceria, yang membahagiakan. Boleh juga yang lucu. Pak, ini kan kemarin beberapa waktu lalu sempat mencuat lagi nama Bapak dalam kasus IKTP. Ini merugikan nggak sih Pak menurut Bapak? Apalagi di saat-saat seperti ini.